malaikat-malaikat di langit akan geger ya Allah ini apaan ini hambamu ini udah setengah jam dia duduk di tikar sembahyang nangis aja air matanya bercucuran mulutnya diam kalau mulutnya ngomong kami bisa mengaminkan dia diam aja nih ngapain nih ya cuman Allah aja yang tau wanakidu basir wanakidu nakid rakib maksudnya orang yang mencatat amal jadi wanakidu basir sedementara pencatat amal gak pernah tidur kiraman katibin itu rakib atid itu gak pernah tidur diliatin aja apa semua perbuatan kita dicatat semua perbuatan kita direkam berwarna basirut mereka melihat hanya bedanya dengan Allah malaikat rakib atid atau kiraman katibin itu melihat yang zohir aja dia kita mencuri kita berzina kita mabuk kita berbohong kita menipu kita korupsi kita makan riba yang zohir-zohir yang kelihatan mata dia lihat tuh basirun dia gak bisa lihat dalam hati yang di dalam hati dia gak bisa lihat ikhlas atau tidak itu bukan ukuran malaikat malaikat catat aja dia sholat dia jikir dia baca Quran ikhlas atau gak tuh itu bukan urusan rakib atid itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala mereka hanya mencatat basirun yang bisa dilihat dengan mata saja yang bisa didengar dengan telinga saja dia bergunjing dia bisa dengar malaikat bisa tulis bergunjing tapi kalau dia hatinya yang bicara dia angkat tangan doa air matanya bercucuran rakib atid gak bisa tulis malaikat-malaikat di langit akan geger ya Allah ini apaan ini hambamu ini udah setengah jam dia duduk di tikar sembahyang nangis aja air matanya bercucuran mulutnya diam kalau mulutnya ngomong kami bisa mengaminkan dia diam aja nih ngapain nih ya cuman Allah aja yang tahu di akhirat baru Allah buka dia nangis itu jikir minta kawin karena gak kawin-kawin udah umur 50 malaikat gak tahu itu yang di dalam hati tapi ini penulis amal bisa melihat yang zohir Nabi Muhammad gak tahu niat ketika berpekara orang diputus Nabi kata Nabi saya hanya memutuskan perkara yang zohir perkara yang batin saya serahkan sama Allah ada pengadilan lagi nanti di akhirat Allah yang mengadili relung hatimu kelihatan nanti di akhirat sekarang gak bisa malaikat pun gak liat tapi jangan coba-coba anggap remeh ya walau malaikat aja gak liat kok apa hatinya jahat ini nanti di akhirat malu dibuka Allah memang Islam hanya mengadili zohir yang lahir aja yang batin gak tahu satu hari baju perang Sidina Ali hilang iya itu harta paling berharga bagi Sidina Ali beliau miskin itulah mahar kawinnya Sidina Ali untuk Sayyidah Fatimah anak baginda Rasul baju perang baju besi gak ada barang berharga di rumah Sidina Ali kecuali baju besi suatu hari baju besinya hilang beliau khalifah waktu itu eh bukan main-main khalifah waktu itu beliau tiba-tiba dilihatnya baju besinya dijemur di rumah tetangga Yahudi kata Sidina Ali itu baju perang saya itu dia datangi Yahudi tadi padahal itu Yahudi kapir itu Sidina Ali presidennya waktu itu khalifah lebih besarlah khalifah dari presiden presiden datu negara khalifah kan Romai Parsi pun dikuasainya waktu itu apa kata Sidina Ali eh itu baju perang saya mana ini baju perang saya saya jemur kata Sidina Ali itu baju perang saya enggak ini baju perang saya kamu bilang kamu punya coba kalau kita coba kita yang presiden misalnya eh baju perang saya bukan langsung dikebukin itu sama pengawal kita ya enggak dia bilang yaudah saya ngadu ngadu ke hakim hakimnya masih muda pula panggil Yahudi panggil Sidina Ali hadir apa pengaduanmu wahai khalifah ini saya mengadu karena baju perang saya dicuri sama Yahudi ini maka hakim nanya eh Yahudi kamu curi baju Sidina Ali ini baju saya kamu yang mengklaim bajumu dicuri kamu wajib memberikan dua bukti dan saksi menghukum orang enggak ada bukti yang kena saksi solim jadi sekarang Sidina Ali yang nuntut Sidina Ali beri dua bukti dengan saksi bisa enggak kata Sidina Ali ada buktinya mana buktinya pinggang sebelah kiri bekas tebasan pedang waktu perang Haibar nih sebelah kiri diambil baju bersinian di sebelah kiri waktu saya perang di Haibar ini kena bacok kata Yahudi tadi saya bisa beri sepuluh saya bisa tunjukkan sepuluh baju perang yang sebelah kirinya kena bacok orang namanya baju perang mesti ada kena bacok akhirnya apa kata hakim baju perang ini milih Yahudi Sidina Ali pulang kalah pulangnya sama Yahudi bareng-bareng Yahudi meluk itu baju bersinian cuman segitu doang ya Islam begitu ngece cuman segitu doang Islam iya memang begitu kamu kalah padahal kamu presiden di sini khalifah di sini iya kalah saya memang kalah kena saya enggak bisa menghadirkan saksi dan bukti bahwa kamu mencuri baju bersinian saya terus sekarang baju bersinian ini saya punya memang kamu punya karena pengadilan dunia saya kalah hei supaya inti tahu ya ini baju bersinian ini memang kamu punya memang saya curi ternyata cuman sampai segitu aja pengadilan Islam ya memang saya hanya bisa membuktikan yang zohir hakim pun memutuskan yang zohir aja perkara yang tersimpan di hati rulung-rulung hati itu yang tahu hanya Allah jadi kami sampai situ aja tapi ingat nanti di akhirat kau sama aku jumpa di pengadilan Allah Allah punya rekaman yang enggak bisa kau bantah pada saat itu yang relung-relung hatimu pun dilihatkan di situ kau metar Yahudi itu dia bilang ya deh saya pulangin dah daripada di akhirat karena di Yahudi itu beriman juga ada Allah Tuhannya ada kitabnya Tawarat ada Nabi-Nya Nabi-Mu Musa nah 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 dipulangin itu Pak Jufsi enggak apa-apa ambil aja orang sudah kalah pengadilan enggak apa saya pulangin saya ngaku dah ini memang saya curi begitu Islam itu yang begitu meskipun dikatakan oleh Imam Ghazali wa naqidut basirut juru tulis amal itu rakib atid itu melihat percayalah yang dilihatnya yang zohir yang batin memang enggak dihukum oleh Allah suhwala niat mencuri enggak dihukum sudah mencuri baru dicatat ini mangga tetangga dicuri nih waktu niat mau mencuri belum dicatat mangga tetangga malam-malam dipanjat udah dicuri malaikat masih lihat dikupas malaikat masih lihat dipotong-potong malaikat masih lihat dimakan baru ditulis nyolong mangga satu dosanya satu besok pagi nyesel karena tetangganya lihat mangganya ya Allah mangga dari pentil sudah kupasangi plastik ku tunggu-tunggu udah mulai harum mau kuambil siapa lah yang tega mencuri nya malam tadi nangis-nangis dia kan tetangganya langsung datang iya bu jadi itu mangga ibu-ibu saya udah ku tunggu-tunggu aku hamil muda lagi aduh kepikiran aku gitu terus yang nyuri bilang maaf saya bu saya yang mencuri tadi malam teganya kamu tapi saya kepingin saya hamil muda juga terus kata ibu yang punya mangga terus gimana ya saya minta maaf kalau ibu maafkan kalau ibu gak maafkan saya bayar mangganya saya carikan mangga lain atau saya bayar maksudnya lah kata yang punya mangga saya maafkan lain kali jangan mencuri kalau kepingin minta malaikat langsung tulis pahala sepuluh karena minta maaf dikurang dosa satu masih untung sembilan jadi malaikat hanya lihat yang zohir saja dan menghukum yang zohir tapi ingat Allah melihat lelung-lelung haji kita yang ada selamat menikmati selamat menikmati